Halo teman-teman semua kembali lagi dengan aku di channel bubuk ternak ya kita lihat perkembangan kucing ini di hari-hari kedua ya kemarin dia enggak nafsu makan karena kakinya keselio terus sudah kita balut pakai daun-daun bukan daunnya ya batang serai digeprek terus diikat di kakinya terus kebutian tadi pagi itu udah copot sendiri ternyata dia yang nyopot kucingnya nyopot sendiri memang udah mendingan terus hari ini pagi tadi dia memang kerjaannya tidur gitu kan terus siang aku siang aku kasih makan kasih makannya itu Denny manja banget maunya disuapin ini sore ini aku kasih makan lagi maunya disuapin kayak gini tapi dia mau makan sendiri tuh enggak perlu dicicil-cicil bikin dia mau tapi kalau makan sendiri di tempat makan dia enggak mau maunya di kayak gini in pakai sendok terus makanannya juga makanan basah masian tumpah-tumpah malah Hai untungnya dia masih mau makan kalau nggak makan kayak hari pertama itu kan susah banget dia makannya terus aku kasih minyak ikan sama makanan basah dia masih mau kan kayak gini kalau makan kering tadi siang aku coba masukin ke mulutnya agak dipaksa ya mau juga sebenarnya makan Hai berarti kan keadaannya udah mulai berangsur-angsur membaik terus kalau menurut aku sih kan dia kan mainannya sama kucing aku yang satunya tuh yang umur 6 bulan yang jantan itu kan aktif banget dia itu kemarin itu sebelum kakinya ke seleo itu eh kejar-kejaran lari-larian gitu kan itu grup-grupan gitu mungkin disitu kakinya kakinya ke seleo jadi dia agak stres Hai enggak mau sekarang masih ini enggak mau belum mau main dikeluar kandang dia masih takut sama kucing yang satunya kayaknya sih seperti itu Hai terus aku kasih tipsnya itu seharian tadi itu aku krodong krodong seperti ini kandang itu aku tutup pokoknya digelepin lah ditutup gini tutup gini kan kalau-kalau biasanya yang punya burung itu burung punya peliharaan burung biasanya kalau burung burungnya lagi stres ditutupin kayak gitu aku tutupin gitu juga jadi dia nggak ketemu dengan kucing yang satunya itu coba kita lihat jalannya dia yuk kita lihat jalannya apakah sudah baik kemarin itu ini Hai jalan nyap main celang eh coba jalan sesuai hai 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 enggak mau jalan tapi udah mending lah dia enggak murung hai 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 tuh lumayan lah sudah berangsur pulih ya sudah kayaknya dia ini enggak bisa di umbar ke maunya dikandang aja dia sekarang kayaknya memang hobinya dikandang karena ini kucing ini baru baru sama aku itu baru tiga hari eh empat hari ya empat hari kalau nggak salah di udah lima hari lima harianlah nah sehari dua hari itu main sama kucing yang yang putih yang gede yang enam bulan nah kan itu aktif banget kalau yang itu jadi dia mungkin stres ketemu lawan yang kayak gitu kan jadi sekarang aku masukin kandang aja kalau yang putih itu kan aku ini aku umbar terus si Noi 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 sehat ya Noi Oke itu perkembangannya nah ini mil koi koi hei nih hai hai hah ini aktif banget ini nih tuh oh 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 yeah stress dia ketemu mil koi karena dia umurnya jaraknya jauh banget kan 6 bulan sama 2 2 bulan tuh jadi aku krodong karena kalau dia ketemu si milkoinnya ini ngajak main terus ngajak main terus Oke ini perkembangan di hari kedua setelah dia sakit terus selanjutnya nanti aku buat video lagi Gimana perkembangannya dan ini juga eh kucingku ada yang melko itu agak diari nih nanti aku juga coba untuk buat videonya bagaimana treatmentnya manjur apa enggak ya sebenarnya semuanya tips-tipsnya ya dari teman-teman YouTube semua pencinta kucing juga terus aku terapin di keseharian kucingku juga ini Oke itu saja mudah-mudahan dapat membantu tips yang pertama kemarin pakainya daun serai dikrek dibalurkan ke diikat ke kakinya yang terkilir kemudian untuk stimulus dia dia otomatis kan eh nafsu makannya berkurang lemes tidur aja ya kita harus stimulus pakai minyak ikan aku pakai minyak ikan aku kasih terus ke dia terus sama pakai makanan basah karena makanan kering baru hari ini nih berapa kali tapi harus disuapin dia makan sendiri enggak mau maunya disuapin manja Allah Allah Allah